Tumben nih, boxnya si pik merah semua gini. Biasanya kan kayak putih merah gitu, perpaduan putih merah. Wuuuh, gokil. Fresh banget coy. What's up, Abbas, di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fatu Brainwars, Dianak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu PIK TP Basic. TP pastinya kepanjangan dari Tony Parker, emang sepatu PIK banyak banget ngeluarin sepatu-sepatu seri Tony Parker, tapi yang bukan signature. Istilahnya kalau kayak di brand lain tuh kayak budget signature-nya gitu deh. Jadi sebelum brand-brand kayak Nike, Adidas tuh kepikiran bikin versi budgetnya dari sepatu-sepatu signature mereka, PIK tuh udah kepikiran jauh-jauh hari, udah banyak banget ketika dia mengendorse si Tony Parker gitu. Yaudah, dia bikinin versi signature-nya sama versi non-signature-nya alias budget modelnya tuh udah banyak banget. Emang brand China tuh pinter banget ya, mereka nggak mau rugi endorse pemain NBA mahal-mahal, jadi mereka harus cari cuan sebanyak-banyaknya tuh dari endorse-an mereka dan bikinlah mereka sepatu-sepatu versi budgetnya Tony Parker. Banyak banget modelnya, kalau abad sekalian searching di Google itu modelnya bener-bener banyak nih yang seri Tony Parker. Dan salah satunya adalah PIK TP Basic ini. Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget untuk PIK Indonesia yang udah ngirimin gue sepatu ini dan mempercayakan gue untuk nge-review sepatu PIK TP Basic ini. Harga PIK TP Basic ini sangat amat murah menurut gue Rp769.000. Bahkan kemarin sempet lagi promo itu cuma Rp699.000 ya. Gila sih, murah banget sih. Dan ada dua color way, jadi ada yang black purple sama yang multi color ini. Dan yang multi color ini gue suka banget, jadi bener-bener kelihatan fresh, warna-warni, tapi nggak kelihatan norak. Siluetnya juga menurut gue keren banget ya, futuristik dan kekinian. Kenapa gue bilang sepatu ini murah banget? Jadi sepatu ini tuh teknologi outsole dan midsole-nya itu bener-bener sama dengan PIK Parker Outdoor Series yang pernah gue review. Dan sepatu itu masuk ke salah satu top 5 sepatu basket di bawah Rp1.500.000 versi anak basket channel tahun 2020. Waktu itu PIK Parker Outdoor Series itu harganya Rp1.200.000. Dan sepatu ini dengan teknologi outsole dan midsole yang sama, ini cuma dibanderol dengan harga Rp769.000. What? Gila kan? Hampir setengahnya loh, itu kayak berarti kayak diskon 40% dari selisih 40% ya, dari PIK Parker Outdoor Series. Udah gitu di sepatu ini gue lihat ada banyak peningkatan material sama support. Nah, kira-kira peningkatannya apa aja? Mari kita bahas satu per satu. Kita mulai dari outsole dulu. Outsole-nya bahannya solid rubber, traction pattern-nya kayak multi-directional gitu. Bahan rubber-nya juga terbilang cukup keras, jadi akan sangat durable untuk penggunaan outdoor. Dan berkali-kali sudah gue sampaikan bahwa sepatu dari brand China itu memiliki kualitas outsole yang emang durable untuk penggunaan outdoor. Baik itu bahan solid rubber maupun bahan translucent rubber sekalipun. Midsole-nya menggunakan EVA, dan dari pengalaman gue selama ini nyobain EVA midsole-nya sepatu PIK, itu semuanya enak sih, empuk-empuk gitu, dan sedikit bouncy. Masih ada logonya Tony Parker di midsole. Bahannya TPU, keras, dan emboss gitu, jadi bener-bener ngasih kesan eksklusif. Lanjut ke upper material, dan ini merupakan salah satu peningkatan yang ada pada sepatu ini, yang tidak kita temukan di PIK Parker Outdoor Series. Jadi di sepatu ini pakai bahan mesh gitu, dan ini double layering. yang menarik itu bagian dalamnya kayak ada bahan kain gitu, garis-garis gitu, terus di luarnya dilapisin pakai bahan mesh yang lubangnya gede-gede, jadi bakalan sangat beri tebel banget. Dan pola mesh upper yang kayak gini tuh, mengingatkan gue sama Under Armour Anatomic Spawn Low. Nah, di sepatu itu meshnya kayak gini juga nih, jadi kayak ada kain garis-garisnya, terus di luarnya pakai bahan mesh yang lubangnya gede-gede. Amazing banget kan, sepatu Under Armour Anatomic Spawn Low itu merupakan lain sepatu basket mahalnya Under Armour, tapi kita bisa menemukan kualitas bahan upper material yang sama dengan sepatu mahal tersebut di sepatu ini. Kemudian untuk ningkatin durability sama support, ini dikasih fuse overlay banyak banget, ada yang fuse overlaynya transparan, ada yang warna biru, terus ada yang putih garis-garis merah. Kemudian konstruksi uppernya sepatu ini juga menurut gue unik banget, jadi ini kayak booty construction gitu, satu kesatuan, tapi yang nyatu tuh dari bagian dalam, kemudian cuma bagian lidah sebelah luarnya doang yang dipotong gitu. Ini unik banget sih. Nggak tahu kenapa lidahnya harus dipotong, kenapa mereka nggak bikin langsung booty construction, semuanya nyambung aja bahan uppernya. Apakah mungkin bakal pengaruh ke lockdownnya ya nanti? Well, nanti kita akan cari tahu di performance review. Material tali juga kelihatan premium, ini material tali yang bulat, tebal-tebal gitu, mirip-mirip kayak yang ada di Jordan 11 gitu ya. Cuma kekurangannya material tali seperti ini adalah suka lepas-lepas nih, kalau kita ngikatnya cuma sekali. Jadi ini udah pasti gue ikat dua kali ntar kalau pakai sepatu ini. Lacing systemnya seperti kebanyakan sepatu kekinian itu pakai lobang tali yang dari kain nilon gitu, jadi bukan punch hole. Dan ada garis-garis silver di setiap kain nilonnya ini, dan ini bahannya 3M, jadi kalau kena cahaya ini bakalan bersinar nih si garis-garis silver ini, jadi keren banget kalau kena cahaya. Kemudian ada pull tap di bagian lidah, bahan pull tapnya juga unik, pakai translucent rubber gitu, kemudian ada sablonan kayak tulisan Cina gitu, tapi gue nggak tahu ini tulisan Cina apaan. Terus ada pull tap juga di bagian heel, jadi ini kalau mau masukin kaki ke sepatu gampang nih, tinggal narik kedua pull tap yang ada di lidah sama di heel. Ada sedikit padding di lidah, tapi nggak tebel-tebel banget, kemungkinan ya cukup-cukup aja lah. Terus padded collernya juga ya sedeng-sedeng aja lah, nggak terlalu tebel juga. Insole nggak ada yang berubah, masih sama kayak yang Pig Parker Outdoor Series. Dan terakhir TPU heel counter, ini merupakan salah satu peningkatan lagi yang ada di sepatu ini, yang tidak kita temukan di Pig Parker Outdoor Series. Di Pig Parker Outdoor Series itu nggak ada heel counternya kan. Kalau di sepatu ini heel counternya double cuy. Jadi di dalamnya ini, kalau gue pencet-pencet itu udah ada keras-kerasnya gitu, dan di luarnya masih ditambahin visible TPU lagi. Jadi ini double protection nih buat ankle dan seputaran kaki belakang kita. Oke itu dia initial review gue untuk sepatu Pig TP Basic ini. Gila sih, harganya Rp. 769.000 itu menurut gue murah banget. Dan kualitas yang lo dapetin nggak main-main. Durability outsole-nya oke. Kualitas midsole-nya juga oke. Upper materialnya juga premium. Udah gitu ada peningkatan support di TPU heel counternya. Wow, gue nggak ngerti sih kenapa harganya bisa turun jauh daripada yang Pig Parker Outdoor Series Rp. 1,2 juta. Dan saat ini stok sepatu Pig TP Basic ini di Pig Indonesia itu udah bener-bener tinggal dikit banget ya. Sold out fast. Jadi mudah-mudahan mereka restock ya. Dan kalau mereka restock dengan harga Rp. 769.000. Bahkan kalau harganya lebih mahal dikit aja menurut gue ini masih worth it banget sih. Abad sekalian boleh banget nih nyobain sepatu ini. Dari segi siluetnya pun menurut gue asik banget. Sangat cocok dipakai casual. Paling kalau abad sekalian nggak mau terlalu menyala ya dengan colorway ini. Ya bisa pilih colorway yang black purple. Once again thank you banget untuk Pig Indonesia. Dan buat abad sekalian yang pengen kop sepatu ini nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abad sekalian tinggal klik link tersebut. Dan sebelum gue tutup video ini gue mau ngucapin terima kasih untuk 3point jersey. Yang selalu support anak basket channel. Dengan jersey-jersi mereka yang desainnya keren-keren banget dan fresh banget. Buat abad sekalian yang pengen punya jersey-jersi keren yang kayak gue pake ini. Nanti abad sekalian bisa cek Instagram 3point jersey catalog. Disitu lengkap tuh koleksi desain mereka. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini juga. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support anak basket channel dengan subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdibrand Wash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.